Menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Santri Nasional tahun 2023, Kementerian Agama Kabupaten Tapin juga mengadakan pembacaan 1 miliar solawat nariah bersama jajaran kantor urusan agama dan warga madrasa di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tapin. Kepala Kemenang Tapin Haji Edi Khairani mengatakan, pembacaan solawat nariah yang tergabung dalam satu majulis tersebut mencapai perhitungan pembacaan solawat nariah sebanyak 4.444 kali. Selain itu dengan adanya pembacaan solawat nariah ini, diharapkan mampu menunaikan segala hajat seseorang dan dihindarkan dari musibah yang membahayakan sehingga hal demikian menjadi tenang dan penjaga untuk keselamatan bangsa dan negara, terutama bagi keselamatan untuk warga Gaza yang saat ini tertimpa musibah. Kami Wakil Kementerian Agama Kabupaten Tapin melaksanakan pembacaan solawat nariah yang dilaksanakan di kantor pembacaan nariah yang dilaksanakan di kantor pembacaan nariah Kabupaten Tapin. Peserta yang hadir Alhamdulillah itu banyak, baik dari kantor pembacaan nariah, kahuang, maupun bantasa, sehingga Alhamdulillah kita mencapai satu majulis, yakni 4.444 kali. Semoga bekas solawat ini untuk usahakan bangsa dan negara, serta kedamaian untuk milik dunia.